DPR bawa kabar baik, 3 pemain keturunan akhirnya berpeluang besar bela timnas Indonesia bulan depan. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Pembahasan naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia yakni Jordi Amat, Sandi Wals, dan Saini Patinama mundur lagi. Kabarnya ketiganya baru akan dibahas DPR pada awal September mendatang. Hasil itu diketahui dari hasil rapat Komisi 10 DPR RI bersama Menpora. Komisi 10 DPR RI menggelar raker dengan Menpora pada hari ini, Rabu 24 Agustus 2022. Lewat raker tersebut, ternyata pembahasan soal pertimbangan pemberian ke warga negara Neri bagi atlet sepak bola harus ditunda. Komisi 10 DPR RI dan Menpora RI sepakat akan membahas pertimbangan ke warga negara Neri bagi atlet sepak bola dilakukan pada awal September. Pernyataan dari hasil rapat tersebut. Tentunya dengan mundurnya pembahasan naturalisasi Jordi Amat, Sandi Wals, dan Saini Patinama, ketiganya berpotensi absen di Vivo MSD bersama Timnas Indonesia. Pasalnya Timnas Indonesia Asuhan Sintayong sudah dijadwalkan bertanding dua kali di Vivo MSD pada September 2022 mendatang. Skuad Garuda bakal menghadapi Kurakau. Rencananya laga Timnas Indonesia versus Kurakau digelar pada 24 dan 27 September. Artinya jika pembahasan naturalisasi juga dilakukan bulan depan, maka tiga pemain keturunan itu bisa absen karena waktu yang mepet. Sementara itu Sintayong sendiri saat ini akan mengesampingkan dulu urusan tim senior jelang Vivo MSD. Sebab juru taktik asal Korea Selatan itu bakal fokus di tim U19. Sintayong sudah memanggil 36 pemain untuk persiapan tisi Timnas Indonesia U19 menatap kualifikasi Piala Asia U20 2023. Tisi ini dimulai pada 25 Agustus sampai 6 September 2022. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!